Anda masih digelar perkara hanya di Kompas TV Independent terpercaya. Saudara polisi menetapkan pria berinisial AW, manajer wedding organizer yang menyelenggarakan foto pre-wedding sebagai tersangka kebakaran hutan di Gunung Bromo. Polisi menyebut AW tidak mempunyai izin untuk masuk ke kawasan konservasi hutan Gunung Bromo. Foto-foto inilah yang menjadi salah satu bukti yang dipegang kepolisian untuk mengusut peristiwa kebakaran di Lembah Gunung Bromo atau tepatnya di kawasan Bukit Teletabis. Diduga ini merupakan foto pemotretan atau pre-wedding atau pernikah pada Rabu lalu. Sebuah flare api atau suar diduga menjadi pemicu kebakaran di Bukit Teletabis Gunung Bromo. Api suar atau flare ini membakar rumput kering sehingga merambat dan menghanguskan area sekitar 50 hektare lahan di Gunung Bromo. Polisi memeriksa enam orang dan telah menetapkan manajer wedding organizer berinisial AW sebagai tersangka. Ada pun peranak yang bersangkutan adalah sebagai manajer atau penanggung jawab wedding organizer. Ini freelance. Wedding organizer freelance yang disewa oleh pengantin. Kami menemukan fakta bahwa yang bersangkutan atau dari manajer atau penanggung jawab WU ini tidak memiliki surat izin masuk kawasan konservasi atau kita singkat SIMAKSI terlalu ini surat izin masuk kawasan konservasi tidak dimiliki oleh tersangka. Hingga Jumat siang asap tebal masih terlihat di kawasan wisata Bukit Teletabis Gunung Bromo, Jawa Timur. Petugas gabungan terus berupaya melakukan pemadaman juga memperketat patroli di kawasan Gunung Bromo. Untuk patroli kami tetap koordinasi dengan Bia Taman Nasional Bromo Tengger Semeru jadi untuk antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan tetap koordinasi komunikasi akan terus dilakukan. Peralatan standar seperti saran dari Rekan-rekan Ketua Nasional kami kemarin bawa water supply, tanki air kemudian pemadaman manual seperti kepiok kemudian garuk dan skop Polisi masih terus menyelidiki kasus kebakaran Kawasan wisata Gunung Bromo pun masih ditutup akibat peristiwa kebakaran tersebut.